Bisa di kantong, bisa juginya Separuh dulu aja Ini sambil tak senter dulu, tak cek ya Ini semula bening Bening Ini juga mulai bagus Narikan kayak ngedoft gitu Sudah mulai agak Agak glossy gitu Ini ngedoft gitu Sampai keluar gitu kotoran Sekarang enggak Ini matanya ini Masih Kalau dipegangi itu enggak bisa Tutup gitu ya Lebar ya Masih berat soalnya Itu kan masih buntu lah Makanya enggak Iya Jadi Biasanya memang glukoma itu Matanya melihat gini Kayaknya normal Tapi terasa berat gitu Tapi Setelah terapi rutin Itu jadi ringan Kalau yang kiri penumpukan Selaputnya itu Yang hijau itu masih Terlalu pekat Kalau yang kanan Sudah mulai bening Karena yang kiri kan kanak duluan itu Sudah lama itu Yeah Uh-uh Ini datangnya itu berapa Ingat gak Enggak ingat Enggak ingat Enggak ingat Enam bulan Enam bulan ya Kita minggu sekali Enam bulan Dari 6 kali 4 24 ya Anggap baik 25 ini ya Nah terus Awal mulai itu kan Kondisinya bagaimana Sekarang bagaimana Bisa diceritakan Ya kondisinya dulu itu ya Sering pusing Sering apa Tapi gak bisa melihat sama sekali Total gak lihat Pagi sama malam gak tahu ya Sekarang bisa tahu Sekarang bayangan mulai kelihatan Awalnya Sama sekali Pagi-pagi sama malam gak tahu Kalau sekarang bayangan aja tahu Berarti pagi sama malam tahu ya Belum Belak Kalau aku itu Sedikit-sedikit Kelihatan Ya kelihatan itu Kalau kecang Nanti dicari kemarin Hilang lagi Tapi pusingnya sudah enggak Enggak Nah setidaknya itu Motoran itu sudah keluar semua Nah Yang terlihat Terus sekarang pun masih Yang kanan itu Sudah mulai agak bening Yang kiri Yang awalnya pekat sekali Itu sudah mulai Ya masih pekat sih Tapi lumayan lah Dalam mati sudah enggak Sampai meluber-meluber Lutuh otaknya Jadi sudah Matanya kebiasa Dulu itu Cekot-cekot sekarang Gak pernah cekot-cekot Gitu ya Jadi dulunya gimana Kalau cepat-cekot gimana Aduh otaknya Sampai terus kepalan Cekot-cekotnya matai Tiduran terus Atau bagaimana Tiduran terus Atau bagaimana Tiduran terus Atau 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 Sekarang sudah enggak Itu datang keberapa Waktu itu sudah enggak Kira-kira Empat kali itu sudah Enggak terasa Empat kali sudah enggak sakit Sudah enggak sakit lagi Jadi secara logikanya Tekanan belak matanya Sudah diturunkan Iya Sekarang tinggal Meluarkan kotoran Yang di dalam itu Yang caranya bagaimana Naik sasdiri Bagi di rumah Terbinum Sasdiri sama Sosdiri Di sini kita tes minimal Seminggu sekali Ini seminggu dua kali Melayu ke sini Yang di luar Boleh buka mata Karena liburan Mungkin minggu dua kali Nanti usahakan Kalau Nanya Ya Mumpung libur Di lebih dirimu Di rumah juga Terpenting Seprenya itu Ya sabar Enggak mungkin langsung Ajaib ya Iya 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 Ini dapet yang dulu ya Iya Yang di dalam itu sudah Enggak Sama sekali Mena glukoma Nah ini masih katarat Berarti kan Terambangan Yang glukoma aja Bisa apalagi Cuman katarat Selaputnya Karena sampai hijau Ini cuma putih Dan kecil lagi Itu hijau Lebar bulat Intinya Bukan banyak-banyak Kesini Tapi di rumah Juga rutin Minum sama Seprenya Karena beberapa Orang menganggap Oh Seprenya Enggak usah Disini aja Ketes Oh minumnya Enggak usah Disini aja Ketes Intinya Kalau Kalau tetap Seperti itu Masri tetap Bantu Tapi Kesembuhannya Jangan minta Lebih cepat Ya Intinya kan Ibaratnya Kalau Kita datang Ke rumah sakit Terus dibukakan Resep Resepnya Gak titebus Kira-kira Suara Sapa enggak Ini Nggak bisa Nah ini sih Untung-untungan Diobatin disini Ini enggak Cuma buka resep Nah Intinya Seperti itu Jadi Harus Balance Antara pengobatan Di maskerlim Sama di rumah Terapinya Harus lanjut Kalau mau cepat Sembung Tapi kan Motomaskrim kan Ada tiga hal Yang pertama Pengobatan Enggak boleh bayar Terbukti kan Yang kedua Belum berdiri Sudah ada perubahan Lebih baik Ya Walaupun kondisi Sudah Awalnya Enggak kenyata Sama sekali Sudah ada perubahan Ya Yang ketiga Tidak harus beli Ya Tapi beberapa Yang Istilahnya Karena faktor ekonomi Kesini Hanya minum Sasuki aja Sudah Intinya pulang Tidak apa-apa Tidak boleh bayar Sama sekali Ya Itu pun Baru Tanggal 1 Desember 2019 Ya Kita berlakukan Disuruh untuk Dihimbau Untuk membawa Sasuki Collagen Water Sendiri Ya Ada pun Sasuki Collagen Water Bisa didapatkan Di Apotek Salat Kecatikan Dan Tuku Kosmetik Terdekat Untuk Pengobotan Maslim Tetap Tidak boleh bayar Andai kata itu Orang itu Kesulitan Nyari di luar Ya Disini kita sediakan Ya Tujuannya apa Supaya tidak muter-muter Apalagi orang dari luar kota Luar pulau kan Sasuki kan cuma Baru Baru aja di Surabaya Hidwarjo Gersik Gampalan Madura Malang Selama mana lagi Rian Mojosari Mojosari Nama apa Mojosari Ya itu Pandangan Iya Pandangan Nah baru sekitar itu aja Jadi Jawa Timur aja Belum merata Nah Itu pun Disini Yang sekarang Diberlakukan Kalau andai kata Nggak bahwa Satu-Nian Ini rimbak Cuman Ganti 20.000 Itu pun Nantinya kita masukkan Kesini Nah ini Ya kota ini Bukan kota Sukarela Bukan ya Jadi Mas Lim sama sekali Gak boleh bayar Bukan Sukarela Nah Kota ini Yang pasien-pasien Yang Cuman minum aja Ganti 20.000 Itu dimasukkan Kesini Tujuannya apa Ini loh Yayasan Mas Lim Ya Yayasan Sasuki Ini loh Nah Mas Lim memberikan Kesempatan Untuk berpartisipasi Dalam menirikan Yayasan Sasuki Guna memberikan Kehidupan yang lebih baik Bagi anak terlantar Dan yatim piatu Ini harus segera berdiri Nah Kalau yang coklat ini Nah Ini Dari pasien Yang kepingin Berpartisipasi Ya Dalam arti Supaya Yayasan itu Segera berdiri Ini Saya dapat Misi ini Awal Akhir tahun Kemarin Akhir tahun 2020 Sebelumnya 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 Sudah Kesini Kamu Desember Kan Berarti Waktu itu Belum ada Katanya Kenapa Tidak ada Memang dari dulu Pengembaraan Mas Tidak Beli bayar Adapun itu Itu juga Bukan untuk saya 20.000 Yang diminum Itu Kita masukkan Itu Tujuannya Supaya Yayasan itu Segera berdiri Nah Kalau yang coklat Kembali lagi Saya Katakan Bahwa Itu dari Pasien yang Kepingin Peralatan Untuk Supaya Jaya Yayasan ini Segera berdiri Mengenai Ibaratnya Pasien yang Datang ke sini Tidak peduli Itu orang Kaya Tidak peduli Orang Tidak punya Perlakuannya Sama Pernah Tidak Mas Limpit Berjakan Orang Tidak Tidak Kamu Tunggu Di Luar Orang Kaya Mas Tidak Ada Semuanya Sama Jadi Mas Limp Tidak akan Beda-bedakan Kenapa Karena Dari awal Mas Limp Tidak pernah Buka Praktek Jadi Kalau ada Yang tanya Mas Limp Prakteknya Jauh berapa Terus Saya Dapat Yang buka Praktek Jauh Nah Itu Ngobatin Jelas Ini Hanya Menolong Tidak Tidak Buka Praktek Kalau Buka Praktek Itu ada Apa Satu Jam Bukanya Kedua Ada Hari Dan Tanggalnya Semua Yang ketiga Yang terpenting Tarifnya Sekali Datang Berapa Nah Ini Tidak Boleh Bayar Jelas Judulnya Pengobatan Tidak Boleh Bayar Ini Sudah Berlaku Sampai Kapan Ini Mas Mas Lim Sudah Melakukan Pengembatan Hampir 10 Tahun Kalau Kita Tau Terus Untuk Berapa Orang Kira-kira Yang Mau Diabatin Itu Mas Punya Nasar 250 Rp Sementara Ini Baru 40 Rp Orang Jadi Jadi Mas Sisa 210 Rp Orang Nanti Kalau Saya Terabati 250 Rp Bagaimana Mas Lim Pensiun Benar-benar Pensiun Sudah Tidak Ngobatin Orang Lagi Fokus Ke Yayasan Yayasan Ini Harus Segera Berdiri Supaya Mas Lim Ini Setiap Bayi-bayi Dibuang Walaupun Mereka Itu Tidak Diinginkan Dari Hubungan Dulap Atau Seperti Ya Karena Faktor Ekonomi Dan Sebagainya Nah Ini Loh Nasar Mas Lim Ini Sudah Ada Sejak 17 An Lalu Waktu Mas Lim Masih Belum Punya Apa-apa Rumah Pun Masih Ngontrak Maslim Bilang Sama Istim Nanti Kalau Kita Saya Kita Tampung Mereka Setelah Dengan Perjalanan Waktu Dengan Usaha Sendiri Dan Sebagainya Tampak Merantuk Kalimantan Terus Jenep Balik Kesini Tiga Tahun Yang Lalu Tepatnya Terpikir Lagi Yayasan Ini Untuk Berdiri Berjalan Dua Tahun Dananya Belum Sempat Terkumpul Akhirnya Bagaimana Maslim Jual Rumah Ini Rumah Ini Nanti Dijual Nanti Isi Saruarnya Buat Belikan Tanah Untuk Yaya Sani Scraper Jadi Tidak Cuman Rumah Ini Ada Juga Beberapa Yang Kita Jual Juga Mana Yang Lebih Cepat Nah Setelah Itu Kok Masih Belum Terkumpul Dan Rumahnya Belum Laku Laku Ya Dari Itu Akhirnya Berpikir Bagaimana Akhir Tahun Kemaren Ya Itu Ada Suara Yang Cukup Libatkan Pasien Waktu Mau Melibatkan Pasien Saya Masang Kodak Itu Saya Silasi Habis Saya Silasi Sampai Segitunya Mau Saya Lepas Lagi Kenapa Malu Ya Kenapa Malu Ya Karena Itu Tadi Seumur Perjalanan Masri Ngobatin Orang Nggak Ada Satupun Yang Boleh Bayar Nah Sekarang Kok Dikasih Kodak Dipikir Untuk Suka Relah Gitu Ada Itu Salah Apra Bukan Suka Relah Jadi Yang Orang Cuman Minum 20.000 Yang Minum Sasuki Berarti 20.000 Mereka Pulang Nggak Bap Apa-apa Ya Saya Masukkan Ke Situ Aja Jadi Yang Kotak Pink Itu Ya Nah Terus Kalau Pasien Mau Ikut Berpartisipasi Saya Suruh Masukkan Ke Kotak Coklat Jadi Yang Pink Itu Tapi Pasien Yang Cuman Minum Disini Aja Yang Pulang Nggak Bap Apa Itu Yang Masri Yang Nisikan Itu Karena Dari Awal Ya Memang Nggak Gaya Ya Tapi Berubung Adanya Keberatan Usulan Dari Distributor Maupun Agen Sasuki Ya Maka Kita Berlakukan Mengganti 20 ribu Itu Pur Bukan Untuk Masri Ya Seperti Itu Jadi Ini Perlu Diketahui Bahwa Tetap Pengobatan Masri Nggak Boleh Bayar Jadi Kalau Ada Yang Masih Tanya Bayar Berapa Waduh Itu Yang Seringkali Ditanyakan Di Youtube Itu Di Youtube Di FB Ya Masri Pengobatan Mata Minus Bayar Berapa Masri Pengobatan Glukoma Bayar Berapa Sekali Lagi Masri Tegaskan Masri Ini Dikira Jualan Obat Sasukinya Cari Sendiri Di Apotek Atau Di Salah Kecantikan Bawa Kesini Tidak Usah Bawa Dompet Kesini Intinya Diminum Sediri Bukan Untuk Masri Selesai Pulang Mau Pulang Tinggal Pulang Aja Tidak Tidak Usah Bawa Dompet Kalau Bayar Berapa Ya Karena Tidak Nyalakan Juga Beberapa Tempat Belum Bapak Sudah Dipatok Ya Saya Tidak Mau Sebut Nanti Tidak Enak Biar Yang Sudah Pengalaman Sudah Pernah Ngalami Di Tempat Lain Yang Bapak Dipatok Tidak Sembuh Lagi Nah Itu Bahaya Makanya Masri Tegaskan Pengobatan Masrim Tidak Boleh Bayar Ya Bila Perlu Kesini Tidak Usah Bawa Dompet Bawa Satsuki Ini Bawa Ini Satu Botol Ya Ini Diminum Sendiri Jadi Kalau Masih Ada Yang Tanya Bayar Berapa Bawa Ini Aja Cari Diapotek Atau Salam Dicantikan Nilai Surabaya Bangkalan Cibarjo Gersik Krian Pandaan Malang Mojasari Jadi Baru Sekitar Itu Kalau Kesulitan Cuma Bawa Uang 20.000 Masukkan Kota Itu Untuk Ganti Minuman Diminum Sendiri Bukan Buat Master Itu Dalam Sehat Terlalu Terlalu